selamat menikmati periodisasi sejarah islam masa kejayaan islam tokoh-tokoh pada masa kejayaan islam faktor pendukung kejayaan islam dan bangunan bersejarah peninggalan masa kejayaan islam periodisasi sejarah islam haruna setion dalam buku islam ditinjau dari berbagai aspeknya membagi sejarah islam ke dalam 3 periode besar sebagai berikut yang pertama periode klasik tahun 650-1250 periode klasik merupakan periode kejayaan islam yang dibagi ke dalam 2 fase yaitu fase ekspansi integrasi yaitu antara tahun 650-1000 dan yang kedua fase disintegrasi antara tahun 1000-1250 yang kedua periode pertengahan yaitu antara tahun 1250-1800 periode pertengahan merupakan periode kemuduran islam yang dibagi ke dalam 2 fase yaitu fase kemunduran tahun 1250-1500 dan fase munculnya ketiga kerajaan besar 1500-1800 yang ketiga periode modern yaitu tahun 1800 dan seterusnya periode modern merupakan periode kebangkitan umat islam yang ditandai dengan munculnya para pembaharu islam masa kejayaan islam masa kejayaan islam terjadi pada sekitar tahun 650-1250 periode ini disebut periode klasik pada kurun waktu itu terdapat 2 kerajaan besar yaitu kerajaan umayyah atau yang sering disebut dengan daulah bani umayyah dan kerajaan abasyiah yang sering disebut daulah bani abasyiah pada masa pemerintahan daulah bani umayyah kejayaan islam ditandai dengan meluasnya wilayah kekuasaan islam dan berdirinya bangunan-bangunan sebagai pusat dakwah islam ibu kota daulah bani umayyah daulah bani umayyah periode pertama beribu kota di damasku, ciria sedangkan pemerintahan daulah bani umayyah periode kedua berada di kordoba, spanyol nama dinasti ini dirujuk kepada umayyah bin abdishyams yaitu kakek buyud dari khalifah pertama bani umayyah yaitu muawiyah bin abdishuvian daulah bani abasyiah kejayaan islam pada masa ini ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan daulah bani abasyiah beribu kota di bagdad bani abasyiah dirujuk kepada keturunan dari paman nabi muhammad yang termuda yaitu abas bin abdil mutolik dan khalifah pertamanya yang memimpin dinasti bani abasyiah ini adalah abu abbas al-safa tokoh-tokoh pada masa kejayaan islam di bawah kepemimpinan bani umayyah dan bani abasyiah islam mengalami masa kejayaannya hal ini ditandai dengan munculnya para ulama para pemikir dan ilmuwan yang ahli di berbagai bidang diantaranya di bidang filsafat ada al-kindi al-farobi ibn rushid al-gozali dan ibn sina yang juga seorang dokter di bidang kedokteran ada jabir bin hayyan yang terkenal sebagai bapak kimia hunain bin ishaq ahli mata dan ibn sina yang terkenal sebagai bapak kedokteran modern dan al-razi ahli campak dan cacar di bidang matematika ada umar al-farukan yang merupakan arsitek kota bagdad dan al-khawarizmi penemu al-jabar di bidang astronomi ada al-farazi penemu astroluh di bidang fikih ada imam abu hanifah imam malik bin anas imam syafi'i dan imam hambali di bidang tasawuf ada hassan al-basri rabi al-haladawiyah dan imam al-gazali di bidang tafsir ada abdullah bin abbas abdullah bin mas'ud sa'id bin jabir di bidang ahli hadis ada imam bukhari imam muslim ibn maja abu daud atrimizi dan lain-lain beberapa tokoh pada masa kejayaan islam kita akan mencoba sedikit mengulas beberapa tokoh pada masa kejayaan islam diantaranya yang pertama adalah ibn Rushif beliau lahir di cordova spanyol pada tahun 520 hijriah dan wafat di marakeshi atau maroko pada tahun 595 hijriah beliau menguasai ilmu fikih ilmu kalan sastra arab matematika fisika astronomi kedokteran dan filsafat karya-karya beliau antara lain kitab bidayat al-mujtahid kitab yang membahas tentang fikih berikutnya adalah imam al-ghazali nama lengkapnya adalah abu hamid al-ghazali beliau lahir di desa gazalah dekat tus iran utara pada tahun 450 hijriah beliau wafat pada tahun 505 hijriah di tus juga beliau dididik dalam keluarga dan oleh guru yang zuhud hidup sederhana dan tidak tamak terhadap duniawi beliau antara kitab karya beliau yang terkenal adalah kitab iya ulu mudin yaitu kitab yang membahas tentang masalah-masalah ilmu akidah ibadah akhlak dan tesawuf berikutnya adalah al-kindi nama lengkap beliau adalah yakub bin ishaq al-kindi beliau lahir di kufah pada tahun 805 masehi dan wafat di bagdad pada tahun 873 masehi beliau adalah pakar bidang filsafat logika astronomi kedokteran ilmu jiwa politik musik dan matematika al-farobi nama lengkap beliau adalah Abu Nasir Muhammad ibn Tarhan ibn Uzlaq al-farobi beliau lahir di farobi trans-soxania pada tahun 872 masehi dan wafat di damsyik pada tahun 950 masehi beliau merupakan peturunan turki al-farobi menekuni berbagai bidang ilmu pengetahuan antara lain logika musik kemiliteran metafisika ilmu alam teologi dan astronomi diantara karya ilmiahnya yang terkenal berjudul Arroyu Ahlul Al-Madinah wa Al-Fadillah pemikiran tentang penduduk negara utama ibn Uzina nama lengkap beliau adalah Abu Ali Al-Hussein ibn Abdullah ibn Uzina beliau lahir di Risa Afshana dekat Bukhara wafat dan dimakamkan di Hamazan beliau mempelajari bahasa Arab geometri fisika logika ilmu hukum Islam teologi Islam dan ilmu kedokteran pada usia 17 tahun ia telah terkenal dan dipanggil untuk mengobati pangeran Samani Nuh bin Mansur beliau menulis lebih dari 200 buku dan diantara karyanya yang terkenal adalah Al-Qanun Fi Atib yaitu ensiklopedia tentang ilmu kedokteran dan Al-Shifa ensiklopedia tentang filsafat dan ilmu pengetahuan faktor-faktor pendukung kejayaan Islam tentu saja kemajuan umat Islam baik pada masa Bani Umayyah maupun Bani Abasyyah terjadi tidak secara tiba-tiba akan tetapi banyak faktor yang mendukungnya diantaranya adalah Faktor internal Faktor internal yang mempengaruhi kemajuan Islam pada saat itu diantaranya adalah yang pertama konsistensi dan istiqomahnya umat Islam kepada ajaran Islam yang kedua ajaran Islam yang menggora umatnya untuk maju yang ketiga Islam sebagai rahmat bagi seluruh alat yang keempat Islam sebagai agama dakwah sekaligus yang mengajarkan keseimbangan dalam menggapai kehidupan duniawi dan ukhrawi Faktor eksternal Faktor eksternal antara lain sebagai berikut 1. terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan yang kedua adalah gerakan penerjemahan kitab pada masa periode klasik usaha penerjemahan kitab-kitab asing dilakukan dengan giat sekali pengaruh gerakan terjemahan terlihat dalam perkembangan ilmu pengetahuan umum terutama di bidang astronomi, kedokteran, filsafat, kimia, dan sejarah selain faktor tersebut di atas kejayaan Islam ini disebabkan pula oleh adanya gerakan ilmiah dan etos keilmuan dari para ulama yang ada pada periode klasik tersebut diantaranya adalah sebagai berikut yang pertama melaksanakan ajaran Al-Quran secara maksimal dimana banyak ayat di dalam Al-Quran yang menyuruh agar kita menggunakan akal untuk berpikir yang kedua melaksanakan isi hadis banyak hadis yang menyuruh kita untuk terus-menerus menuntut ilmu bukan hanya ilmu agama yang dicari tetapi ilmu-ilmu lain yang berhubungan dengan kehidupan manusia di dunia ini ketiga mengembangkan ilmu agama dengan istihad dan ilmu pengetahuan maka pada saat itu banyak permunculan ulama fikih ulama tawhid tafsir hadis ulama bidang sains kedokteran matematika optik kimia fisika geografi dan lain sebagainya yang keempat ulama yang berdiri sendiri serta menolak untuk menjadi pegawai pemerintahan peninggalan sejarah Daulah Bani Umayyah diantaranya adalah Masjid Agung Umayyah di Damascus, Syria Dome of the Rock Masjid Kubah Batu di Yerusalem, Palestina Istana Alhambra di Granada, Spanyol peninggalan sejarah Daulah Bani Abasyah bekas istana Daulah Abasyah di Bagdad Al-Mustan Syria Universitas tertua peninggalan dinasti Abasyah di Irak dan Masjid Samara yang terletak di Samara, Irak Demikianlah pembahasan mengenai masa kejayaan Islam Selamat belajar Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!